Halo, selamat datang di Pojok Grazi. Balik lagi sama gue, Buat. Dan kita... Dan saya, Arin Kuntel. Arin Kuntel. Akhirnya saya datang di sini, Mas Buat. Betul, Mas. Akhirnya adik saya tidak capable buat ngobrol. Belum, belum, belum. Soalnya baru mendarat dia. Baru mendarat. Ini kita ngomongin kemarin, gue, kita baru tahu ternyata lo baru rilis dari band Nyala. Second single, akhirnya kembali nge-band. Kembali nge-band setelah berapa tahun? Terakhir, 2015. Terakhir 2015, baru nge-band lagi. Dan baru ngeluarin... Single-nya kemarin... Berjudul? Pertama, Pada Miliar. Pada Miliar. Berhenti di 2019. Congrats buat Arin sama Nyala. Thank you. Yang udah... Thank you, Pojok Grazi. Rilis. Nah, ini ngomong-ngomong kembali nge-band. Apa yang lo rasain setelah sekian lama vakum, terus kembali nge-band, Irin? Banyak, banyak... Karena selama... Kita kan muda bareng lah ya. Iya, iya, iya. Oh, ini disclaimer ya? Oh, kata berapa? 2009 gue. 2009, gue 2007. 2009. Jadi umur kita beda 2 tahun. Gue 33, dia 31. Iya, benar. Berarti kita... Benar. Disclaimer dan kita satu... Apa, fakultas? Satu jurusan. Satu jurusan. Satu jurusan. Satu jurusan. Yes. 2009 dia, 2007. Ah, di 4. Betul, dulu mah gak pernah ngobrol di kampus. Iya. Iya, ngobrol-ngobrol baru di sini. Kamu anak dosen kali? Bukan loh. Dia anak dosen. Gitu. Jadi, di sini disclaimer juga bahwa gue temennya Reza saat SMP. Jadi ini unik ya. Begitu gue mendarat di Grazi, itu karena kenal sama Reza, ketemu. Terus, karena saya tahu ada Arin, Kayak kenal sosok-sosoknya, gitu. Jadi gak beda-beda jauh lah. Ini bisa dibilang kayak reuni kecil kali ya. Reuni kecil, benar. Antara lo sama Reza. Betul, sebagai temen SMP. Dan gue sama lo sebagai temen kuliah. Temen kuliah. Yang temen. Kayaknya pas kuliah ya. Skip aja sih kuliah kali ya. Iya, skip. Pasti notice gitu. Mukanya kayak tahu siapa. Mukanya kayak... Oh, siap, siap, siap. Dulu pacar saya 2009. Relatable. Relatable. Gak usah marah, kalau Fatih gak usah marah. Udah lewat. Gak lewat. Udah lewat. Gimana? Jadi gimana setelah lo mengalami fase, Aduh, balik lagi nge-band. Kita band sama lah. Kita suka band-nya dari dulu. Popang. Popang. Imo. Yes, scream-screeman lah ya. Scream-o. Distorsi keras. Distorsi cepat dan keras, betul. Itu kan, ada orang bilang bahwa Playlist berhenti di umur 30. Menurut lo gimana? Ada benarnya? Ada benarnya? Ada benar ya? Ada benar ya? Karena kita repeat-repeat aja di mobil. Terus aja throwback, terus aja throwback. Kalau gak cocok, kita putar lagi ke belakang, putar lagi ke belakang. Terus, nih, ngomongin lo nge-band lagi, Ternyata gak cuma lo. Ada beberapa band, termasuk di Indonesia, Yang baru manggung lagi per 2022 ini. Barang. Benar. Kita bisa tau ya, dari kemarin ada acara-acara besar, Kayak mungkin yang... Kawan-kawan, terus, ini dari salah satu artikel di pop hari ini ya. Terus ada gigi juga kemarin, terus ada klub 80s. Ada klub 80s, Dr. Iep, sama. Selama ini kita cuma familiar sama Desta, sama Vincent. Padahal saat klub 80s dulu berjaya dan manggung, Wuh, aksi panggungnya ngeri-ngeri dulu. Iya. Ngeri-ngeri, ngeri-ngeri, ngeri-ngeri. Dia salah satu warna musik, Ya, saat gue kecil, Nonton MTV, Ya, itu dia... MTV Bujang. Betul. Betul. MTV Bujang. Yang, ini apa nih? Ini apa nih? Yang itu, kasus itu, kasus itu. Masih, perutnya masih buncit. Betul. Dan mereka, Belum se-om-om saat ini. Iya, tapi om-om kan lebih kerennya sekarang ya? Iya, iya, iya. Mungkin mereka lebih, apa, mature. Lebih mature. Lebih mature. Ada Padi Reborn. Ada Padi Reborn juga kemarin, kabar ya? Ya, karena Padi sempat vakum sampai hampir 10 tahun, 2007 vakum kalau nggak salah. Terus balik lagi, dia di 2015. Betul. Betul. Dan itu pecah juga ya kemarin. Iya. Di acara-acara. Tapi sebenernya udah lama sih. Cuman, gue belum pernah sempat nonton Padi. Gue pengen banget nonton Padi Reborn. Tapi belum kesampaian. Padinya asli yang dulu aja, nggak pernah nonton. Iya, iya, iya. Ya, padinya masih bukan Padi Reborn aja, Belum-belum personenya sama ya. Cuman gue pengen nonton aja. Jamrut. Jamrut, betul. Jamrut kembali lagi bareng vokalis. Cuman drumernya aja nggak balik lagi mungkin. Iya. Vokalis. Vokalisnya balik, Kristianto. Kristianto yang suaranya sangat. Eta kau ada, Nisaid. Nah, itu selain band luar, ternyata ada, band dalam ternyata kita tahu band luar, ada Motley Crew kembali lagi. Back on stage. RATM. Motley Crew sebenarnya bukan era-era kita ya? Kecuali yang gini-ging. Jadwal. Jadwal. Kecuali. Mungkin saya tahu lah adik gue yang gini. Ya, dia mungkin lebih memahami Motley Crew, terus RATM siap. Kalau nggak tahu RATM, kayaknya untuk generasi kita, kayaknya nggak mungkin. Karena 90-an, 2000-an itu booming-nya luar biasa. Dia lagu-lagu band-band dengan lagu-lagu penuh kemarahan. Dan yang menarik ini ya, dari Glide Magazine, ada ABBA. Kalau teman-teman tahu, lagunya suka nongol di TikTok sebenarnya. Sekarang. Padahal itu eranya orang tua kita. Orang tua kita, ABBA. Yang mendengarkan ini. Begitu, apa, booming di TikTok, wah orang kayaknya, wah ini band mana, band mana. Padahal udah jadul. Udah jadul. Udah jadul banget. Jadul banget. Kita belum melahir, dia udah ada. Iya. Dia udah ada. Soalnya bokap, kita kan suka nge-ngerin ABBA. Betul. Abba sebutannya. Abba, betul. selain teman-teman, apa band-band luar yang ada di sini, kemarin juga booming perkara Blink-182. Kembali manggung, dengan formasi lama ya, ada Tom D'Long yang balik lagi, terus Travis dan Mark Hoppus, yang kabarnya sebelumnya sempat ada beef di antara mereka bertiga, atau berdua lah, antara Mark dan Tom. Terus sempat, bikin proyek masing-masing, itu dulu, antara Mark sama Travis. kalau zaman dulu itu yang, Plus 44 sama, apa namanya? Boxcar Racer. Iya, Boxcar Racer sih, si Tom kan. Yes. Si Plus 44, si Mark. Itu sebenarnya, lagu yang gak ada di Blink. Oh, itu di-publish di situ masing-masing? Iya. Misalnya Tom gak cocok, sama lagunya Mark. Yaudah, kalau dibawa-bawa ini, Boxcar Racer. Oh, jadi kayak, kalau si Mark gak cocok di Tom, ya gue udah bawa ini. Itu kayak pelarian aja ya? Iya, tapi gak, gak class. Gak class, ya. Tapi class-nya pas 2015, bahwa ternyata, Tom merasa, musik Blink, tidak kemana-mana. Situ-situ aja? Iya. Sedangkan Mark pengen Blink tetap dalam root-nya. Tetap dengan identitas Blink-1-8 itu yang kurangkan. Kalau gue gak salah, si Tom pengennya tuh agak space, kayak gitu segala macem. Karena dia kan penganut alien, UFO. Dia percaya alien. Iya, terus dia bikin lagu, ya Agile Air and Wave kan, nuansanya nuansa, kayak gitu lah. Luar angkasa. Iya. Luar angkasa, space. Delay-nya tuh, nah, akhirnya mungkin dia bikin Angel Air and Wave juga, karena dia tidak berhasil menempatkan identitasnya dia di situ, di Blink kali. Terus akhirnya cabs. Cabs aja gitu. Terus? Ya udah, kemarin akhirnya, kata 2023-2024, akan world tour. Bareng sama, beberapa band angkatannya mereka, kayak Sum 41 tuh, ini juga ya, naik juga ya. Iya, kemarin ada di, apa? When We Were Young. When We Were Young. When We Were Young, itu udah sold out katanya. Sudah sold out, padahal tiketnya cukup mahal, 879 dolar, untuk pit tickets. 10 jutaan. 10 jutaan. Ya lu bayangin aja, 10 juta lu bayar, dengan ekonomi yang lagi kayak gini, untuk nonton, satu, apa, world tour itu. Terus, yang harus kita appreciate adalah, Matskiba bro. Itu gimana ya kabarnya, setelah Tom De Long datang lagi? Gue sih pengen tau, kontraknya sebenernya. Apakah si Mark bilang, Mat, lu ntar kalau Tom datang, gak apa-apa ya, lu cabut. Iya, apa, itu Andre itu ya? As-alami itu, atau Anang, ketika Tom tiba-tiba datang, terus Matskiba, apa, merelakan aja, yaudahlah emangnya. Ini yang lu, punya lu. Atau itu elemen of surprise aja kali, yang biarin fans menebak-nebak, saat pas nonton, baru ketahuan, oh, ternyata bisa aja kan mereka, udah jadi berempat gitu, misalkan. Karena si Tom bilang di Instagramnya, akhir-akhirnya bunyinya gini, thank you for, apa namanya, menghidupi band ini, selama absennya gue. Selama gue cabut, terima kasih. Dear Matt, this is Tom, anjing. Itu keren banget, Dear Matt, this is Tom here. Itu ada bromance-nya disitu ya? Iya, walaupun mereka kayaknya, klas-klas gimana, tapi tetep ada bromance diantara mereka. Iya, sebenarnya, Maskiba yang, gue sih selalu temukan Maskiba, karena, salah satunya, dia dibanding-bandingkan selalu, sama Tom, ketika absennya Tom. Iya, mau gak mau. Mau gak mau, karena memang, where are you, and I'm so-so, itu kan emang, si rahasnya. sebenarnya, kayak kejadian, betul, kejadian kayak gini tuh, sebenarnya juga di alami band lokal, kayak Eric Sukamti tau, waktu cabut drummer-nya Ari. Oh iya, karena Mas Tony. Iya, terus diganti sama Mas Tony, itu juga kan, sama, apa, Kamtis Family tuh, juga banyak yang dibanding-bandingin, segala macem lah. Tapi kalau Tom, memang terlalu buat menurut gue. Iya frontman. Iya frontman. Frontman, dia suaranya, mungkin kayak, lu, Amat Dhani kali dua kali ya, sama Mark. Iya. Jadi ada dua kepala gitu, di depan dua-duanya, normal semua, dua-duanya bikin lagu juga, dua-duanya berkesan di hati fans masing-masing, jadi, wah bold banget lah, statementnya selalu bold lah. Jadi kayak gitu. Tapi apa, dari, waktu memori lu nih, yang, sudah 33 tahun ini, terhadap Blink 182, saat, kita usianya mungkin, saat lu lebih muda ya? Dulu, gue punya DVD, bukan DVD, sorry, VCD. VCD, oke. VCD, mereka manggung, dan tau, lu, gue mau liatin apa? Apa? Mau liatin boobs doang. Itu, yang pornstar itu bukan? Gatau, gue dimana, pokoknya, setiap Blink manggung, cewek tuh pasti buka TPE. Oh, itu pas mereka konser? Iya, pas mereka konser. Jadi, anjing, ini band apa sih? Terus, temen gue ada namanya Danette, kalau lu kenal lah. Namanya Danette, satu SMP sama gue sampai 28, masih tau, Rin, anak Blink keren nih, namanya Blink 2, naik itu. Terus, gue minim VCD-nya, habis itu gue setel, habis itu lagu Damn It, kalau gak salah, sama lagu What's My Edge Again, wah anjing, langsung orang buka, wah, wah, ini, buat anak SMP, yang masih, orang anak SMP, itu sangat, yang bokep itu, rar banget, yang gue ada akses keren. Padahal sebenarnya biasa aja, kalau kita nonton sehariannya, ya biasa aja sih. karena akses bokep kita kan dulu, betul, betul, dulu tuh, memori gue terhadap Blink 1.2 itu, pulang sekolah, siang-siang, sambil makan siang, ngetel MTV, yang bawain Sarasehan, masih eranya itu, Sarasehan, terus beralih kan ke Vijay Daniel, gitu, terus ke Ari Untung, dulu, The Rock Show ya? The Rock Show, bener, The Rock Show, Salma, yang Watch My Age Again juga, yang video klipnya, yang lari-lari, yang lari-lari bugil, yang kemudian disensor, dulu tuh sensornya Indonesia, belum ekstrim saat ini, jadi masih, masih sensor bagian sini aja lah, itu masih, ya, belahan boobs, dan lain sebagainya, masih tampak dengan jelas, bayangkan untuk anak segitu, tuh kayaknya, blasphemy gitu, soalnya, tapi si, Mark pernah bilang, di reaksi video, Teen Ninja gitu, ada di, salah satu channel, gimana lu shootingnya, ditanya sama anak bocah-bocah kecil, ya, kita pake cerengah dalem, yang, warnanya, 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 itu juga kan, sensornya juga dari, official video klipnya, bukan dari TVnya, dulu KPI, belum se-edan sekarang lah, jadi, hal-hal itu buat anak, ya bayangin aja, anak kelas 5 SD, atau kelas 6 SD gitu, makan siang, di TV rumah, ada orang tua lu, warawiri gitu, terus nonton itu, saat itu, yuh, sangat, wah, drug show, terus kesannya tuh, drug show itu gaul banget, gue gak ngerti kenapa, tapi kesannya, kalau lu ngikutin Blink, saat itu, jadinya, jiwa-jiwa gaul lu tuh, kayak, wah lu bagian dari movement sesuatu, gitu, ya karena, video klipnya aja mencurimkan itu, kayak misalnya, lu hancur-hancurin fan-nya, terus lembut, membatin skateboard dari, ini, uang, uang, nene-nene lu botakin, yes, yes, bagi lu yang punya itu, yang punya memori itu ya, komen, kalau misalnya sekarang, ada kejadian kayak gitu, netizennya kayak gimana ya, oh iya, itu komen juga tuh ya, menurut kalian gimana tuh, kalau misalnya, kalau ada kejadian, apa yang ada di drug show itu, terjadi, terus netizennya kira-kira, responnya kayak gimana, di era ini ya, di era ini, di era ini, justru era-era dimana, menurut gue, kebebasan udah, tidak seperti dulu lagi, tidak seluas dulu lagi, terus, kebebasan berekspresi ya, berekspresi benar, terus, tapi sebenarnya, apa, aksesnya banyak, aksesnya banyak, gak kayak dulu, setiap orang bisa bikin karya itu loh, sebenarnya, sekarang, betul, tapi, kritiknya juga, pedes-pedes, nah itu menurut lo gimana, coba ketik di kolom komen, cerita bareng sama kita disitu, sama satu lagi, buat lo yang seumuran nih, mungkin ya, yang punya memori masa kecil tentang Blink-18 itu, menurut lo, video klip apa saat itu, yang buat lo, terpengaruh banget buat hidup lo, pas nonton Blink-18 itu, terutama, aksesnya cuma di rumah saat itu, MTV doang, MTV doang waktu itu, gila sih. Kalau sekarang, gue masih penasaran, umurnya Tom itu berapa sih? Ada gocep gak ya? 40-an mungkin ya, 40-an. 7, katakanlah 77, 75. Iya, kelahiran, coba ya, coba ya, coba ya. lahiran Tom Jilong, kalau enggak, Mark. Ya, dia lahir di 75, 46 tahun, 46 tahun, 46 tahun saat ini. Sedih tuh pasti dia, menjadi tua bro. Kita aja sedih. Ya, kita aja di 30-an juga, aduh kok tua banget kayaknya. Tapi dia kayaknya gak kehilangan jiwa mudanya sih. iya, Nah, tapi juga yang menarik dari Blink-18 itu adalah, di video klipnya mereka yang, cover albumnya itu, pelangi-pelangi kayak pedal pop gitu. Dulu, tidak ada elemen anak kecil. Oh iya, dia bikin video klipnya. Sekarang, video klipnya, depannya dikasih anak kecil lagi nari-nari, dengan joget yang gitu. Iya, itu menarik juga ya. Betul, betul, betul. Gimana peralihan dari, pakai pornstar dan serbat lanjang, dan ditonton sama anak-anak, termasuk gue saat itu, kemudian beralih ke, saat mereka semakin tua, beralih ke, mereka pakai, model anak kecil, di dalam video klipnya, dan ditonton sama kita yang dewasa. Iya. Ada pergeseran gitu loh. Ada pergeseran ya. Ada pergeseran itu kayak, nunjukin bahwa, gue udah bapak-bapak. Udah kayaknya, waktunya udah bukan kayak gitu lagi. Mungkin gue juga punya keluarga dan anak gitu. Ya anak gue juga nonton, segala macem. Jadi kayaknya, ya harus ramah keluarga lah. Gitu. Gue melihat ada itu saat ini, di Blink-182 sih. Iya. Tapi balik lagi ke Blink, balik lagi. Sebenarnya ini harus dibilangin sama anak-anak yang belum tahu. Sebenarnya, Mark Cancer itu merubah segalanya. Mark kena Cancer, itu merubah perspektif antara Tom dan persahabatan Tom. Oh gitu? Iya. Tom bilang sendiri. Oh itu? Oh, oke. Karena Mark Cancer, hubungan mereka jadi lebih baik, ketika harus men-support, selama kayaknya maunya si Mark. Oke. Selama itu, mungkin ada hubungan apa segala macem, jadi, mereka mungkin memutuskan untuk balik. Jadi Tom, udah dikelas diri. Iya, rujuk. Jadi lebih legowo mungkin, karena lu sakit, yaudah gue temenin deh. Gitu kali ya. Teman dari kecil. Teman dari kecil, dari mereka, waduh masih mudah banget. Cancer-nya Mark, itu adalah keberuntungan, bro. Itu adalah keberuntungan. Indeed, itu adalah keberuntungan. Jadi, gimana memori kalian, tentang Blink-Watt itu, coba komen di bawah. Yap. Dan, gue sih, mudah-mudahan, pas dia mau ke Australia, yang diculik kek kesini. Mampir dikit. Eh, menarik juga, karena kita juga tahu, kalau Travis takut terbang. Oh iya. World Tour membuat Travis, Eh, tapi fun fact gue juga takut terbang. Ya, demi Travis gak apa-apa lah. Tapi ini kalau orang takut terbang, sebenarnya, Travis punya masalah, karena dia waktu itu pakai jet, pribadinya kecelakaan. Oh, sampai dia sempat pakai tongkat itu. Iya, teman-temannya meninggal, manajernya meninggal. Jadi dia takut terbang selama, kurang lebih 15 tahun. 15 tahun, tidak pernah terbang. Sekarang mau terbang, gara-gara pacarnya Kardashian, bro. Everywhere, everywhere you go, I go. Oh iya, 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 kekuatan cinta dari seorang kekasih Travis Carter. Bucinnya Travis. Bucinnya. Di usia 40-an lagi ya. Membuat Travis untuk mau terbang lagi. Yap, iya, iya, iya. Karena gue kaget, anjir, ini kan kemana ya, ke Australia, segala macam itu kan long fight. Namanya juga world tour. Iya, terus Travis pernah bilang, gue gak mau pergi kalau gak pakai kantas. Sebelum-sebelumnya ya. Oh, statement gitu? Tapi ternyata abis itu, tetap gak mau terbang. Terus Blink juga gak ada konser. Dan akhirnya kemarin, state bahwa, ya gue mau terbang lagi. Mau lah, mau lah ya demi ini. Ya, demi Blink itu sama ceweknya ini. Sama ceweknya. Yang baru. Yang baru. Gokil. Emang Kardashian change anyone gitu loh. Ya, people change, tapi Kardashian change anyone. Kardashian sih kayaknya emang gokil sih kali. Yaudah, gitu aja. Thank you, Arin. Thank you, teman-teman juga. komennya jangan lupa, subscribe kita, like juga videonya kalau keren. Ciao. Ciao. Sampai ketemu di Pojok Grazi. Pojok Grazi, ingat. Di next episode.